Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya akan membuat game pengtol atau tiktok 2, dan jika kemarin saya membuat game pengtol dengan visual basic 2010, sekarang saya akan membuat game pengtol hanya dengan javascript html dan css tampilannya seperti ini dan jika anda mengklik akan seperti kemarin di visual basic dan disini fungsinya belum selesai saya hanya menunjukkan kepada anda bahwa dengan javascript kita juga mampu membuat game contohnya semacam ini, dan saya akan membuat game javascript dengan software yang baru saja saya buat dengan visual basic 2010 dan jika anda belum mempunyai silahkan mendownload di link deskripsi di deskripsi pada video ini saya sudah menyertakan linknya dan anda bisa mengklik lalu mendownload dan menginstall di komputer anda oke, saya langsung membuka software yang saya maksudkan disini ada folder asastudio dan html editor for saya buka dan pertama yang saya lakukan adalah memberikan div disini oke, div dan id sama dengan kotak oke, mungkin semacam ini dan penutup id salah, penutup div selanjutnya selanjutnya saya membuat dcss id kotak gunung buka gunung tutup dan disini adalah width width nya saya memberikan 302 pixel lalu height 302 pixel juga dan border border saya memberikan 1 pixel solid dan grey oke, semacam itu oke, saya lihat di html oke, kotak saya mengganti kotak dan otomatis saya sudah mempunyai kotak disini oke, seperti itu lalu saya membuat input input dan type saya memberikan button dan disini saya memberikan id dan id nya saya namakan btn1 oke, seperti itu dan saya menuju di css lagi lalu saya copy ini dan base dan disini saya mengganti dengan 100 lalu disini saya mengganti dengan 100 dan saya hapus yang ini oke, seperti itu lalu saya mengganti dengan btn1 oke saya tidak inginkan btn1 tapi saya ganti dengan input semacam ini dan sekarang saya membutuhkan javascript saya membuat variable dengan javascript var dan di var saya menuliskan angka dan di angka saya memberikan 1 oke, seperti itu dan titik koma lalu saya membuat fungsi function dan function adalah huruf huruf mungkin semacam itu dan disini btn lalu tanda semacam ini oke dan disini saya memberikan if if jika angka jika angka sama dengan 1 oke saya memberikan dokumen dot get element by id seperti itu dan disini adalah btn dan disini saya memberikan value dan di value sama dengan adalah ik besar dengan kapital titik koma jika angka sama dengan 1 saya akan memberikan ik dan disini adalah else dan di else saya memberikan hampir sama dengan ini saya copy lalu saya paste dan disini saya ganti dengan u oke seperti itu dan sekarang jika saya coba oke saya masih belum mendapatkan ik disini karena saya belum memberikan perintah saya menuju ke html dan disini saya memberikan on click on click sama dengan dan disini adalah huruf sesuai perintah yang sudah saya berikan dan disini adalah btn1 jika saya memberikan semacam ini lalu saya klik out oke saya memberikan tanda kutip 1 maaf oke saya sudah mempunyai ik dan disini saya memberikan di CSS font size font size oke semacam itu dan mungkin 60 pixel dan sekarang jika saya klik saya sudah mempunyai ik yang besar dan disini setelah di klik oke mungkin 70 oke setelah di klik saya mau mendisable ini dan saya menuju ke javascript lagi lalu saya copy disini paste dan disini saya memberikan disable dan disini adalah disable lalu saya copy juga dan saya paste disini oke selanjutnya jika saya meng-copy beberapa tombol saya copy saya paste saya paste saya sudah mempunyai tiga tombol dan disini saya memberikan dua disini tiga dan disini dua dan disini tiga dan sekarang jika saya memberikan ini ek langsung disable tapi disini ada ek semua dan saya di javascript tinggal menambahkan ini saya memberikan angka lalu min sama dengan satu oke titik koma lalu disini saya memberikan angka plus sama dengan satu oke hanya seperti itu dan sekarang jika saya coba ek 0 ek oke dan selanjutnya saya akan mencoba menambahkan beberapa tombol lagi lalu memberikan fungsi menang dan akhirnya kita nanti bisa bermain dengan bengtol dengan tiktok oke jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana sampai jumpa di materi selanjutnya salam halo halo berjumpa lagi dengan saya abung di pusat tutorial desain gratis asastudio.org kita lanjutkan pembuatan game bengtol saya menuju ke html lalu disini saya mengkopi oke saya langsung mengkopi 3 copy dan paste lalu paste dan disini saya memberikan 4 5 6 7 8 9 lalu disini saya memberikan 9 8 7 6 5 4 dan sekarang saya sudah mempunyai semua fungsi di tombol oke sangat cepat bukan pembuatannya dan sekarang saya tinggal memberikan di javascript saya memberikan fungsi pemenang oke saya memberikan fungsi dan di fungsi pemenang saya menuliskan mungkin pemenang dan disini saya memberikan disini saya mengambil juga pemenang dan saya copy dan saya letakkan juga disini paste lalu disini jika saya memberikan if dan di if nya saya memberikan oke saya memberikan alat dulu alat pemenang adalah adalah if mungkin semacam itu dan disini if nya saya memberikan jika saya memberikan variable dulu dan saya copy ini dan disini adalah var lalu mungkin t btn t mungkin sama dengan dokumen dot oke tidak perlu langsung saja dan disini saya langsung meng-copy ini copy paste jika dokumen get element by id tombol 1 oke saya memberikan tanda kutip tombol 1 sama dengan ik lalu dan saya memberikan dan dengan ini dan lalu saya copy paste dan dan lagi lalu paste dan disini saya mengganti 2 lalu disini saya mengganti 3 dan jika saya coba jika oke saya copy ini saya copy dan saya memberikan oke disini maaf anda harus memberikan 2 sama dengan jika 1 sama dengan akan seperti ini jadi anda harus memberikan sama dengan 2 dan disini adalah n dan paste dan sekarang jika saya memberikan 2 saya tidak akan mendapatkan alert jika saya memberikan ini disini 8 maka akan ada pemenangnya adalah 8 oke dan disini saya memberikan dan lagi dan saya memberikan ini lagi dan disini saya ganti 3 lalu saya memberikan or or adalah ini seperti ini dan saya copy semua saya copy lalu saya paste dan disini saya memberikan 4 5 6 dan disini saya spasi dan paste lagi disini 7 8 dan 9 dan sekarang saya tidak membutuhkan yang oke lalu saya paste lagi dan saya membutuhkan vertikal 1 oke saya atur dulu biar mudah nanti saya punya 1 4 dan 7 oke saya spasi dan paste lagi dan disini saya punya 1 lalu disini 4 dan disini adalah 7 oke seperti itu lalu spasi lagi paste dan disini saya isi dengan 2 lalu disini adalah 5 lalu disini adalah 8 oke spasi lagi dan paste lalu saya memberikan 3 dan disini saya memberikan 6 lalu disini saya memberikan 9 oke dan sekarang diagonal paste dan disini saya membutuhkan 1 dan 5 dan 9 oke saya isikan langsung 1 lalu 5 dan disini adalah 9 1 kali lagi dan paste saya tidak memberikan or diri belakang lalu disini saya membutuhkan 3 lalu 5 dan disini 7 oke jika sekarang saya coba saat saya memberikan 8 disini saya sudah mempunyai pemenangnya adalah 8 oke dan saya membutuhkan tombol reset seperti itu saya sekarang membutuhkan tombol reset jika sudah ada yang menang tombol reset akan saya buat di tutorial selanjutnya jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe atau berlangganan di youtube saya dan kunjungi sestudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam oke saya lanjutkan dan di alert saya memberikan mungkin ini location dot reload oke semacam itu dan jika sekarang saya sudah mendapatkan pemenang maka akan ada pemenangnya adalah dan akan di reload saya tidak bisa membuat reload oke saya akan membuat tombol saja disini saya memberikan tombol dan input input lalu type dan sama dengan di type saya memberikan button lalu id dan btn reset oke mungkin semacam itu dan value saya memberikan reset nah oke reset oke mungkin semacam itu dan saya menuju di CSS dan saya memberikan ini copy lalu paste dan di input saya memberikan id btn reset oke mungkin semacam itu dan disini saya memberikan 300 oke saya sudah mempunyai tombol reset dan di javascriptnya oke disini saya memberikan onclick juga saya copy saya copy lalu berikan disini paste onclick dan disini mungkin reset dan tidak saya berikan di dalamnya oke semacam itu dan saya menuju ke javascript lalu memberikan fungsi di dalamnya di bawah function reset oke seperti itu dan tanda semacam ini lalu saya memberikan dokumen dokumen semacam ini copy paste titik koma dan disini saya memberikan kosong oke lalu saya copy paste 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 maaf 2 dan 3 dan 4 paste paste dan paste 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 oke sepertinya saya sudah punya disini 5 lalu disini 6 disini 7 oke paste 8 9 dan sekarang jika saya sudah menang atau sudah penuh oke saya menang dan reset ha wah ini 1 sama dengan maaf bukan 2 sama dengan kalau yang disini oke saya coba lagi oke dan reset saya sudah mempunyai 0 semua dan disini saya membutuhkan enable lagi oke dan saya menuju ke sini dan saya copy lalu di btn ini saya memberikan 1 dan saya berikan kosong dan saya coba seharusnya di tombol 1 akan enable oke enable mungkin semacam itu jika saya coba reset a atau mungkin ini oh sorry tanda kutip disable saya memberikan kosong oke sudah sudah kembali dan saya tinggal meng-copy ini dan meletakkan disini paste lalu saya mengisi 2 lalu paste dan disini 3 lalu paste dan disini 4 lalu paste dan disini 5 lalu paste lagi dan disini 6 dan paste disini 7 lalu paste disini 8 8 dan disini paste lagi 9 oke sekarang jika saya sudah mempunyai semacam ini dan mempunyai pemenang lalu oke dan reset saya sudah mempunyai kembali ke 0 oke seperti itu dan sekarang saya mau memberikan pemenang disini saya sudah mempunyai informasi semacam ini dan if if oke lalu saya memberikan else dan tanda semacam ini oke dan di else saya memberikan else if dan saya copy ini paste dan saya ganti O besar oke sekian tutorial di bagian 3 dan kita lanjutkan ke bagian 4 bagian terakhir dan jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk berlangganan di youtube atau kunjungi asastudio.org oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati else if dan saya copy semuanya saya copy dan saya memberikan di sini oke paste dan saya memberikan O besar oke saya copy lalu saya memberikan di semua 8 disini ah mudah-mudahan tidak ada yang error atau karena salah tulis oke selesai dan saya akan coba untuk memenangkan di O bener kan ada yang salah else if oke harus spasi jika saya sekarang di O menang maka akan ada keterangan pemenangnya adalah O oke dan reset kita akan bisa kembali ke permainan semula dan kita hanya mempunyai skrip semacam ini dan oke saya sudah mempunyai permainan tiktak do semacam itu dan oke kita perlu reset dan oke saya rasa keren dan anda bisa mencoba dengan permainan lainnya mungkin apapun itu jenis permainannya dan kita membutuhkan disini saya sudah mempunyai ini dan anda bisa menyimpan pekerjaan yang baru saja anda buat disini atau oke saya memberikan 02 disini oke saya sudah mempunyai disini sama dan saya akan menyimpan project yang sudah saya buat ini saya klik save to lalu saya pilih folder dan saya memberikan disini ada javascript tutorial dan saya memberikan permainan ping tol dengan javascript oke seperti itu dan disini otomatis akan ada htm file dan saya simpan lalu jika saya menuju ke folder saya disini saya memilih di javascript tutorial maka saya sudah mempunyai html dan jika html ini saya klik maka saya sudah mempunyai permainan ini di web browser disini saya memakai mozilla firefox dan jika saya klik saya akan mempunyai permainan yang sama dan disini pemenangnya adalah opo adalah O oke reset dan saya sudah mempunyai permainan dengan pembuatan dari software yang sudah saya buat sudah saya rancang sebelumnya oke mudah-mudahan dengan software ini anda bisa lebih memahami html css dan javascript dan ini adalah salah satu contoh penggunaan dan saya langsung membuat kasus di pembuatan game dengan javascript css dan html oke jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk berlangganan di youtube saya atau kunjungi asastudio.rg karena saya akan menambahkan banyak lagi tutorial disana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam